Mengenal kisah Angkatan Laut Muslim pertama Part 1. Dalam perkembangannya, ketika kehalifahan Islam dipimpin oleh halifah Rashidah ketiga, Usman bin Afan, para pemimpin Islam berpikir keras menyebarkan dakwah Islam di luar Jazirah Arab. Untuk mencapai wilayah tersebut tentu dibutuhkan angkatan laut yang mumpuni. Keinginan tersebut mulai terwujud pada masa kehalifahan Muawiyah. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada Angkatan Laut Islam. Selama itu pula Muawiyah mampu membentuk 50 armada laut yang tangguh. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki angkatan laut yang hebat. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka, umat Muslim mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas, dan mesiu. Selain itu, ketelitian tersebut juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah pasukan dan persiapan logistik yang diperlukan selama perjalanan. Lanjut part 2.